Gereja butuh regenerasi? Sangat butuh regenerasi. Wah, kok lek gereja ini dipimpin generasi muda, gak karuan, sakar PDW. Gereja membutuhkan orang-orang muda. Orang-orang muda yang bisa berinovasi dan lebih kreatif. Terima kasih telah menonton! 65 tahun berkarya, ada banyak karya dan makna. Ada banyak goresan kisah dan kata, ada suka-duka, ada cinta, tapi juga luka. Semua menjadi bukti bahwa Tuhan berkarya. Walau ada di tengah tantangan, tapi gereja tidak pernah kalah. Sebab Kristus sang kepala gereja yang menuntun kita. Dan inilah perayaan hut 65 tahun GKI Kediri dengan segala ceritanya. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara kembali lagi di sebelah mata. Mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Malam hari ini kita akan berbincang dengan seorang ibu yang memiliki pengetahuan cukup banyak tentang seluk-beluk dinamika dan proses hidup bergereja di GKI Kediri. Langsung saja kita berbincang dengan Ibu Kristianti Suroso. Selamat malam Bu Kris, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan Pak Mario, selamat malam. Selamat malam juga cembaah dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Selamat malam Bu Kris. Selamat ulang tahun juga, kita kemarin baru merayakan 65 tahun hut GKI Kediri. 9 Oktober. Bu Kris, 9 Oktober kemarin kan GKI Kediri kenap usianya 65 tahun. Hal apa saja yang bisa disyukuri dari perayaan 65 tahun oleh seorang Kristianti Suroso yang sudah puluhan tahun juga bergereja di GKI Kediri. Hal apa saja? Ya Pak Mario, awalnya saya pribadi berpikir merayakan hut online, gimana itu caranya? Tapi setelah ditampilkan pada tanggal 9 Oktober itu, wah bersyukur, karena sangat surprise, kok ya bisa. Ya bersyukur karena 65 tahun Tuhan telah menyertai gereja dan jumaatnya, sehingga kita tetap eksis, bahkan di tengah pandemi ini tetap semangat. Itu nampak sekali dari teman-teman yang hadir. Saya kurang tahu kalau SOM itu berapa orang, tetapi yang melihat lewat YouTube, saya perhatikan ada 487 penonton. Ini kalau satu keluarga yang nonton berarti jauh lebih banyak lagi. Bersyukur sekali bahwa jumaat memperhatikan akan hari ulang tahunnya. Kemudian kita lihat tampilannya juga bersyukur, karena dari situ kita bisa melihat ternyata teman-teman masih semangat. Anak-anak menyanyi, memuji Tuhan, wakil-wakil dari BPJ, juga wakil-wakil kelompok wilayah, serta banyak termasuk majelis juga. Bahkan ungkapan-ungkapannya itu menunjukkan bahwa mereka itu ingin tetap menjadi berkat. Hampir semuanya saya perhatikan ingin tetap menjadi berkat, puji Tuhan. Dan ada acara Tiu Plilin, Happy Birthday, semua itu menambah meriahnya perayaan ulang tahun walaupun lewat online. Syukur, puji Tuhan. Saya mencatat poin yang menarik bahwa di perayaan hut 65 tahun ini ada sebuah kerinduan dari jemaat untuk tetap menjadi berkat. Nah, Bu Kris pertanyaannya adalah berbicara soal berkat tentu awal berdirinya GKI Kediri ini kan membutuhkan orang-orang yang berjuang untuk menjadi berkat, untuk berbagi berkat. Nah, bolehkah diceritakan sedikit saja kisah perjuangan tokoh-tokoh GKI Kediri pada masa lampau ketika merintis gereja ini? Pada tahun 1955, saya memang belum ada di Kediri. Saya atestasi dari GKI Resud, Surabaya. Itu tahun 1973. Tetapi dari literatur yang saya baca, itu menunjukkan bahwa berkat Tuhan itu memang luar biasa sejak awal. Perintisannya cukup sulit karena harus berpindah-pindah tempat. Diawali hanya oleh satu orang guru, tapi berhasil yang bernama Bapak Igi Juang, kemudian itu guru dari Petra, kemudian mengajak beberapa teman-temannya, akhirnya bisa meminta pertolongan dari THK, TKH. THK, TKH, Tionghoa, Kito Kowe. THK, TKH. Ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa. THK, TKH. Saya sudah ada, tapi di Kuto Arjo waktu itu. Tionghoa, Kito Kowe. Ini di Tumapel, Malang. Gayung bersambut, akhirnya kita memiliki sebuah pos yang awalnya letaknya itu ikut nebeng di GKJW, yang waktu itu namanya Jalan Balu Werti. Sekarang namanya Jalan Diponogoro. Itu dari tahun ke tahun sering berpindah-pindah. Kita bisa bayangkan, perintis-perintis pada saat itu selain harus memikirkan tempat yang berpindah-pindah, juga memikirkan pengkotbah. Mereka sangat bekerja keras untuk mencari pengkotbah, baik yang pendeta maupun pengkotbah awal, yang jumlahnya tidak banyak seperti sekarang. Jadi pasti mereka bekerja keras. Nah yang juga jemaatnya tetap setia, mereka kebaktian jam 11, suasana panas, tapi tetap hadir. Hanya majelis selalu berpikir alangkah baiknya apabila bisa kebaktian lebih pagi. Akhirnya pindah ke pertama ke kecap sawi, kemudian diberi tempat di sini. Ini rumah hibah dari Bapak Jiting Yan. Penuh berkat. Kalau tanpa berkat Tuhan, semangatnya sudah patah pada waktu itu. Tapi karena berkat dan penyertaan Tuhan, terus-menerus masalah demi masalah dapat diatasi. Walaupun penuh dengan mungkin tangis air mata karena perjuangan yang berat itu, tapi akhirnya gereja ini ada sampai hari ini. Betul, berarti Tuhan. Bu Kres, gereja ini kan tentu sudah melewati berbagai macam persoalan dan pergumulan. Bolehkah diceritakan satu saja yang pernah atau artinya Bu Kres pernah ada di dalam bagian gereja ini lalu pergumulan yang cukup berat, persoalan yang cukup berat dialami oleh gereja ini. Satu saja, tentukan dengan berbagai macam pergumulan, tapi saya satu saja contoh pergumulan yang cukup berat yang pernah dialami oleh gereja ini. Kekosongan pendeta itu berkali-kali sampai ada 18 kali konsulen yang harus datang ke Kediri untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, pada saat itu tentu jemaat sangat bergumul dan terus merindukan, rindu terus akan hadirnya seorang pendeta. Tetapi sayangnya majelis pada saat itu belum terlalu memperhatikan tata gereja yang berlaku di GKI Jatim. Sehingga beberapa kali sempat mengundang hamba Tuhan tapi tanpa persetujuan dari Sinode Jawa Timur. Contohnya pernah pada tahun 1976 ya kira-kira memanggil namanya Pendeta Andris Linisen. Tentu saja di samping masalah teologinya yang berbeda dengan ajaran GKI yang memang sangat ketat kita perhatikan dipegang oleh majelis dan modernamen Sinode juga ada masalah permasalahan dalam keluarganya yang belum selesai. Nah, tetapi majelis memaksakan memaksakan kehendaknya jadi terus-menerus sampai akhirnya majelis ini terpecah ada dua kubu. Nah, bayangkan kalau di kemajelisan sampai terpecah dua kubu maka yang ada hanya saling bertengkar. Mungkin rapat bisa dilaksanakan sampai tengah malam. itu sungguh menyedihkan skat. Kebetulan pada waktu itu yang saya belum jadi majelis tetapi Pak Untung menjadi majelis suami saya. Jadi, saya mengerti dia kalau pulang sampai malam. Nah, sampai satu saat Pak Andresen mengambil keputusan mengundurkan diri dari GKI Kediri kosong diganti oleh pendeta Matius Mitusaleh. Tapi, pendeta Matius Mitusaleh pun ternyata juga ada permasalahan teologis. GKI Kediri juga meminta Pak Matius Mitusaleh. Nah, terjadi kemelut lagi. Pak Matius Mitusaleh pergi. Nah, akhirnya kita dikirim oleh Sinodeh itu seorang apa ya istilahnya apa ya praktek Bapak Yakub Santoya. Bapak Yakub Santoya itu dari Duda Wacana waktu itu dikirim dan mulai membenahi gereja bersama dengan Bapak Julius Rampen. Induknya tenang ganti cabangnya GKI Gura. GKI Gura kembali ingin memanggil Julius Rampen menjadi pengerjanya. Pada waktu itu I3 Bapak Julius dari I3 belum menjadi sekolah yang didukung oleh Sinodeh. Terjadi masalah lagi. Induk juga tidak memperbolehkan. Gura juga tetap meminta terjadi ketegangan lagi. Terus menerus ketegangannya karena apa prinsipnya? Karena tidak pokok permasalahannya tidak mau mengikuti tata gereja yang berlaku. Artinya persoalan-persoalan itu tidak akan pernah berakhir tapi kita pernah melalui persoalan-persoalan itu yang membuat kita harusnya sebagai dewasa. dan yang berat berani keluar dari Sinodeh. Jadi namanya tidak GKI jatim kediri tetapi menjadi GKI kediri jatimnya dicoret lepas dari Sinodeh. Berani sekali orang kediri itu lepas sendirian tanpa payung diatasnya. Semoga itu bukan karena kecerobohan tapi karena kehilafan saja. Terima kasih Bu Chris untuk ceritanya itu sehingga ini yang membuat kita belajar kita pernah melalui persoalan demi persoalan yang tidak mudah tapi dengan sebuah kesadaran gereja ini milik Tuhan itulah yang mampu membuat kita melangkah keluar. Nah pertanyaannya lalu menurut Bu Chris gereja ini kan tidak pernah berhenti punya persoalan selalu akan ada persoalan kuncinya apa Bu supaya kemudian gereja ini tetap bertahan di segala situasi walaupun menemui berbagai persoalan apa yang menjadi kunci ya kuncinya para pimpinan jemaat ya pejabat-pejabat gerejawi harus terus menyadari bahwa gereja ini adalah milik Tuhan jadi kotbah-kotbah pada akhir-akhir ini seperti pemilik kebun anggur dan perjamuan perjamuan pernikahan yang memanggil banyak orang tetapi tidak mau datang itu kan sebenarnya lupa bahwa pemiliknya itu adalah Tuhan nah kita semua ini sebenarnya hanya penggarap-penggarap selama kita sadar bahwa kita hanya penggarap-penggarap pemiliknya adalah Tuhan maka kita akan mudah untuk disatukan karena kesatuan pemikiran itu menjadi sangat penting untuk sebuah problem solving jadi memecahkan masalah tanpa bersatu tidak mungkin ada solusinya karena terus-menerus akan terhambat nah saya merasakan bahwa apabila semuanya terutama masjid-masjid jemaat mulai bersimpul dihadapan Tuhan bersatu melakukan relasi yang dekat dengan Tuhan maka masalah itu akan diatasi dapat diatasi ya kuncinya ada pada para pimpinan gerejawi dan saya tidak hanya membatasi pada pejabat gerejawi saja tentu semua pimpinan-pimpinan baik di komisi di wilayah masing-masing dan setiap jemaat dan seluruh simpatisan saya kira punya andil bagian di dalam sebuah kesatuan hati dan kesadaran gereja ini adalah milik Tuhan nah bu Chris kan pernah melewati dua masa yang berbeda pasti pernah merasakan iklim masa lalu dan iklim gereja masa kini apa yang berbeda yang berbeda kalau dulu itu pejabat gerejawi tidak pernah dipersiapkan Pak Mario jadi dipilih terus mau jadilah jadi penetua atau jadi badan pelayan jemaat tetapi sekarang itu beda sekali ada pembekalan penetua maupun calon penetua jadi dari komisi SDM itu sudah demikian memperhatikan tetapi memang ini yang saya katakan dulu itu yang dulu sekali ya tapi ketika sudah tahun ya Bapak Pendeta Sudnya didatang itu sudah mulai ada pembinaan-pembinaan untuk para pejabat pejabat gerejawi sehingga pemahaman tentang bergerja itu makin lama makin dalam sehingga beda sekali dengan yang terjadi yang dahulu jadi mudah pecah mudah meninggalkan sinode misalnya meninggalkan taker dan sebagainya kemudian dulu tidak punya visi-misi jadi tidak ada analisis kebutuhan macam-macam tidak ada buku program juga tidak ada mulai lagi ya tahun sekitar Pak Surya didatang itu ya tahun 86 dulu tidak ada bukan tidak ada sulit sekali untuk regenerasi oke karena banyak yang tidak mau merasa bahwa menjadi pejabat gerejawi itu sangat-sangat sulit menakutkan ya jadi tidak ada regenerasi ya budayanya masih apa ya ewah pakai ewah kalau zaman dulu kalau sekarang kayaknya lebih terbuka saya rasakan itu lebih terbuka ya budaya keterbukaan itu lebih lebih didepankan kemudian urusan keluar juga banyak sekarang oke pelayanan-pelayanan keluar kalau pada saat saya awal-awal di sini itu kalau mengatakan bantuan untuk di luar jemaat itu tugasnya pekerjaan sosial yayasan sosial jadi serahkan aja ke yayasan sosial gereja hanya mengurusi jemaat oke tapi sekarang lebih keluar itu yang berbeda yang saya rasakan itu mungkin ya ada lagi yang lain yang sama sekarang yang sama apa yang sama yang sama yang sama program rutinnya itu masih masih saya rasakan ya jadi misalkan buku program itu ya rutin teman-teman dari majelis maupun BPJ itu hanya melihat buku program tahun lalu oke terus tahun depan menyusun program ya mirip-mirip itulah sama kan dulu kan seperti itu copy paste gitu ya copy paste ya di rubah-rubah sedikit angka dan sebagainya tapi tidak berdasarkan kepada itu kebutuhan analisis masalah kebutuhan potensi dan kelemah dan sebagainya itu sama sampai sekarang cuma dua tahun ini sudah dibenerin dua tahun ini sudah mulai sudah tidak ada copy paste ya itu saya rasakan ini kalau yang sama itu juga di dalam rapat-rapat sering didominasi oleh orang yang pandai berbicara oke mungkin begitu sekarang tidak saya kurang tahu kalau yang saya alami itu orang yang tidak bisa berbicara ya sudah diam saja menurut manut tapi nanti bisa terjadi masalah oke padahal kalau dia mengungkapkan pendapatnya didengar tidak akan terjadi masalah bisa ada proteksi begitu ya nah eh bu Chris membangun kehidupan persekutuan pelayanan dan kesaksian yang positif yang berdampak yang setiap anggotanya merasakan damai sejahtera itu butuh waktu bertahun-tahun lamanya betul ya tapi untuk merusak hanya butuh satu peristiwa hanya butuh waktu yang singkat dan mungkin kalau ekstrimnya butuh satu kata saja menurut bu Chris hal apa sih yang rawan hal apa yang bisa merusak hidup persekutuan pelayanan dan kesaksian kita sebagai gereja ya betul jadi sayang sekali kan kalau sudah begitu lama membangun sampai terjadi satu keharmonisan tiba-tiba ada satu permasalahan yang terkait dengan mungkin karakter beberapa orang saya ingat khutbahnya Kak Anita yang lalu punya mentalitas menyalahkan kalau itu terus terjadi di dalam jemaat ya tentu siapa orang yang mau disalahkan terus-menerus terus iri hati kalau ada yang berhasil tidak peduli kalau ada yang bermasalah tentu itu akan mengganggu walaupun tidak rusak tapi maksudnya mengganggu kehidupan kesaksian pelayanan dan persekutuan jadi misalkan ada yang pertikaian antar jemaat atau antar pejabat kerjawi itu harusnya diselesaikan secepatnya sampai tuntas kalau ini tidak diselesaikan maka nanti akan berdampak terus-menerus yang dikhawatirkan itu bertahun-tahun jadi kalau misalkan muncul nama ini segera menghindar masuk ada persekutuan ada kepanitiaan sudah sepertinya sudah tahu majelis atau konvokator itu sudah tahu kalau ini jangan bersama ini kalau itu jangan bersama yang ini seperti ini mungkin karena belum terselesaikan alangkah baiknya kalau segala permasalahan itu mestinya bisa diselesaikan asal ada keterbukaan diantara dua pihak kalau memang salah ya mengaku salah kan tidak apa-apa karena kita memang manusia yang terbatas manusia yang mengaku salah tidak masalah mengaku dengan tulus minta tolong Tuhan untuk merubah dan sebagainya dan setelah ada pengakuan pasti ada harusnya ada pengampunan sudah ada pengakuan tetapi tetap tidak ada pengampunan masalahnya satu Bu Chris menjadi yang rendah hati itu tidak gampang memberikan pengampunan juga yang tidak gampang orang boleh minta maaf tapi seringkali yang terjadi penghukuman dan penghakiman betul ya nah itu yang harus sebenarnya harus dihindari tapi kalau ini sesama jumaat atau sesama pejabat kerjawi dan terjadi terus-menerus seperti itu sampai kapan akan berakhir sampai kematian menjemput masih terjadi sampai marah mata Bu Chris sampai Yesus datang kembali kalau sampai kematian sudah menjemput itu sudah terlambat terlambat selesaikan sebelum semuanya terakhir tema kita kan masih ada waktu betul majelis kemarin dalam hut itu kan bersama-sama ya menguamkan masih ada waktu untuk berkarya memang masih ada waktu untuk berkarya dan bagus tapi juga masih ada waktu untuk memperbaiki diri masih ada waktu untuk memberi pengampunan masih ada waktu untuk bebenah banyak hal yang bisa dilakukan dengan tema masih ada waktu karena sedih sekali kalau ada orang mengatakan kepada kita waduh sudah tidak ada waktu bagi kamu sedih sekali tapi puji Tuhan ini majelis atau ada panitia saya kurang tahu ya diberi hikmat memberikan kabar sukacita berita injil yang sebenarnya masih ada waktu waktu pemulihan waktu memberi pengampunan waktu meminta maaf waktu memperbaiki diri waktu untuk kita menjadi gereja isilah dan laksanakan itu oke poinnya itu ya bu Chris nah bu Chris gereja itu kan tadi bu Chris pernah menyebutkan kata regenerasi betul bu Chris gereja butuh regenerasi sangat butuh regenerasi nah cuma kan masalahnya begini bu Chris seringkali gereja-gereja itu kan untuk regenerasi bukan hal yang mudah karena apa generasi-generasi yang tua tidak dengan gampang melepas kepemimpinan pada generasi muda dengan asumsi dengan pikiran-pikiran sendiri wah kolek gereja ini dipimpin generasi muda gak karuan sakar PDW mereka belum berpengalaman lebih belum berpengalaman tapi gak mau dikasih pengalaman ini kan jadi sebuah hal yang akhirnya menghambat regenerasi menurut bu Chris bagaimana? dulu memang sulit tahun-tahun sekitar sampai 80 atau 90 begitu masih sulit jadi yang menjadi pejabat gerejawi ya itu itu terus sampai sudah masa periodisasinya habis naik lagi habis naik lagi ya itu masalahnya juga selain para generasi tua yang kurang percaya terhadap kemampuan orang-orang muda mencari itu juga gak mudah belum tentu mau ya ini karena mungkin dulu tidak ada persiapan atau motivasi dan sebagainya beda dengan sekarang tapi menurut saya ingat saya sejak zaman Pak Budidharma itu sudah mulai yang mudah Pak Budidharma itu mungkin dengan namanya Ibu Timi ingat saya itu masih sangat mudah menjadi majelis kereja tapi tahu bisa karena yang senior juga mau membimbing bersedia dibimbing terus sekarang ini makin lama makin lama banyak yang muda-muda sekarang ini cuma yang saya belum lihat di kemajelisan majelis yang seusia wahyu seusia karel seusia siapa seusia saya kecuali saya karena memang saya kan calon pendeta tapi saya belum melihat sampai level majelis di usia 25 26 jarang tapi saya lupa waktu penutua Yoyok penutua Arwida itu juga generasi muda itu dan ternyata mampu mampu itu maksud saya memiliki keberanian untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berat berani mungkin dengan tertatih-tatih dengan tapi berani itu perlu kita atungi jempol berarti kan butuh sebuah kesempatan bagi generasi muda untuk ikut berkarya untuk menjadi pemimpin gerejawi yang tentu dengan pendampingan dan mentoring dari yang senior dan yang tua jangan khawatir kehilangan pengaruh tidak perlu khawatir karena ada masanya ya kemana gereja kita ini siapa yang bisa menentukan arah dan tujuan gereja ini dan hal apa yang perlu kita lakukan sebagai gereja supaya arah tujuan kita itu tidak menyimpang menurut Bu Chris seperti apa ya kalau tadi penicipnya gereja adalah milik Tuhan walaupun kita tidak seperti otokrasi zamannya Israel tetapi kita tetap harus kembali kepada beliau sang pemilik nah seluruh pejabat gerejawi maupun jemaat makanya harus memiliki relasi yang sangat dekat dengan Tuhan sang pemilik itu jangan hanya sibuk dengan organisasi tetapi luangkan waktu mundur ya itu Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita karena hubungan yang relasi dengan Tuhan ini akan memberikan kepada kita sebuah kepekaan lama-lama kita akan terlatih dan terasah mengerti sebenarnya ganda Tuhan apa dengan permasalahan-permasalahan yang ada di jemaat maupun sekitarku tetapi memang secara organisasi itu kan wakil Tuhan ada seperti para majelis hamba-hamba Tuhan ini kan wakil Tuhan yang Tuhan yang menetapkan ada di GKI Kediri jangan sekali-kali kita menganggap bahwa itu adalah maunya manusia tetapi Tuhan sendiri yang memang menetapkan dengan segala kekurangannya tidak sempurna tapi dengan segala kekurangannya Tuhan yang menetapkan nah beliau-beliau inilah yang akan memimpin memberikan pengarahan mulai mungkin ya seperti biasanya dalam langkah-langkah penyusunan program ada macam-macam kan langkahnya tetapi biasanya memang pakai sasaran manajemen by objektif itu sasaran tentukan saja sasaran tapi bisa juga dari bawah usulan-usulan dari bawah itu pakai saja dan yang dari bawah jangan takut-takut untuk menyampaikan usulannya supaya semua dapat terakomodasi menjadi sebuah program yang memiliki arah dan tujuan bersama jadi program ini menjadi milik bersama program bersama program kita maka semuanya otomatis akan mendukung nah syukur bukan syukur tapi harusnya ada majelis yang bertindak sebagai apa ya pemantau monitoring melakukan dalam fungsi-fungsi manajemen itu melakukan monitoring karena dengan monitoring ini akan terlihat ini sudah menyimpang dari arah dan tujuan atau tetap pada garisnya dan ketika menyusun sasaran itu sebaiknya hasilnya itu terukur baik secara kualitas maupun kuantitas bukan hanya sekedar copy paste tapi benar-benar ukurnya apa kalau program ini berhasil sehingga nanti di dalam monitoring atau evaluasi itu bisa di dihadap mukakan ini secara kuantitas sudah berhasil atau belum ini secara kualitas sudah berhasil atau belum jadi tidak menyimpang dari arah tujuan atau goal yang sudah ditetapkan mungkin dulu seperti itu Pak pengalaman saya terima kasih Bu Chris kuncinya ada tiga satu kesadaran bahwa gereja ini milik Tuhan yang kedua relasi kita dengan Tuhan itulah yang akan menentukan kepekaan kita melihat situasi apa yang sedang digumulkan umat dan masyarakat sehingga ketiga hal ini yang akan menentukan arah dan tujuan gereja begitu ya Bu Chris terakhir Bu Chris kalau sudah terakhir itu Jumat langsung mele adakah pesan dari Bu Chris untuk calon pemimpin-pemimpin muda GKI Kediri masa ini maupun juga masa yang akan datang pesan dari seorang Bu Chris yang punya pengalaman di dalam kepemimpinan maupun juga dalam hidup bergerja di GKI Kediri apa pesannya jangan ragu-ragu jangan takut mantap saja maju kami yang senior itu merasakan kerjasama dengan pemuda ya oke-oke saja karena Pak Gereja membutuhkan orang-orang muda orang-orang muda yang bisa berinovasi dan lebih kreatif juga pada umumnya kan sudah sarjana pada umumnya orang-orang muda zaman sekarang sudah pernah membuat riset lakukan itu di tengah-tengah jemaat orang-orang muda ini sangat diperlukan jadi jangan ragu-ragu jangan takut bagaimana kalau salah salah tidak apa-apa gagal juga tidak apa-apa nanti pasti akan ada caranya untuk menyelesaikannya dan akan menjadi makin baik lebih baik makin baik jadi terus maju bahkan kalau bisa motivasi teman-temannya yang lain pertama tunjukkan bahwa diri kita yang sudah dipilih atau sudah diangkat ini mampu mampu untuk melakukan tapi juga mampu dengan rendah hati untuk mengakui kekurangan rendah hati mau belajar dari yang sudah pengalaman tunjukkan itu kepada teman-teman tetapi tetap eksis tidak lalu menjadi terpuruk apalagi kalau mundur lalu lari dari pelayanan terus nanti teman-teman muda akan termotivasi sehingga makin banyak makin banyak tenaga muda yang akan dipakai oleh Tuhan dalam pelayanannya nah mungkin juga jangan langsung drastis semua muda itu biasanya pakai persentase kalau kami dulu juga seperti itu misalnya berapa orang yang senior dulu jangan yang senior langsung berhenti sekali go semuanya tapi berapa persen berhenti nanti naik lagi yang muda terus nanti yang muda ini mimpin adiknya lagi ya terus seperti itu jangan ragu jangan takut hai para pemuda kalianlah pemimpin gereja masa kini dan masa depan nah demikian Bapak Ibu narasi yang dapat dibagikan oleh Bu Kris semoga melengkapi kita dan menjadi berkat untuk kita semua ada tambahan sedikit dalam masa pandemi saya mengamati tidak hanya mengamati saya sendiri juga melakukan ini kan ibadah online tele ibadah ini kan jadi banyak sekali tetapi saya mengharapkan dan mengimbau setialah kepada gerejamu gereja GKI Kediri tetap ikuti setelah itu kita bisa melihat jajan gitu ya ya jajan kepingin yang lain silahkan saya juga lihat ke GKI Kejayan saya senang Paulusli ke GKI Kayu Putih tetapi tetap kembali kepada habitatnya jangan lalu seolah-olah membanding-bandingkan mungkin kita memang ada kekurangan tapi juga di sana-sana juga ada kekurangan karena apa karena kalau di gereja kita kita jangan bilang menonton jangan menonton TV Doho bukan kita ikut ibadah jangan menonton TV menonton YouTube bukan kita ikut ibadah jadi ikut menyanyi ikut berdoa persembahan ikut kan disisihkan kita mengenal oh itu Pak Mario saya kenal Pak Paulusli saya tidak kenal oh itu Anita oh itu penentuah yang pemandu pujian misalnya oh siapapun yang nampak disitu yang ikut pujian paduan suara kita mengenal kita berusaha oh dia sehat oh dia masih aktif wah suaranya bagus semuanya itu karena mereka yang peduli kepada kita sedangkan gereja-gereja lain yang menurut kita itu bagus-bagus indah-indah mereka tidak peduli yang tidak kenal pada kita apa yang akan dilakukan dia terhadap kita satu kita bisa mendoakan orang-orang yang kita kenal kalau kita ada masalah orang-orang yang kita kenal ini juga peduli kepada kita ada anggota keluarga yang sakit dia tetap akan datang mendoakan ada pernikahan tetap akan melayani pernikahan Bapak Pendeta Konsulen kita kenal ada kematian apalagi setialah kepada gerejamu 65 tahun harus kita ikuti dengan setia Tuhan memberkati kita ya terima kasih Bu Kris untuk narasi dan pesan yang dibagikan demikian Bapak Ibu dan Saudara sebelah mata episode yang ke-19 kita akan ketemu di sebelah mata episode yang selanjutnya sampai ketemu boleh lambaikan tangan Bu Kris sampai jumpa Tuhan memberkati kita semua 65 tahun berkarya sebuah pencapaian tapi belum menjadi akhir perjalanan masih ada waktu untuk melanjutkan karya dan misi Tuhan menghadirkan damai sejahtera dalam persekutuan menyatakan kasih Kristus melalui pelayanan dan kesaksian mari bersama melanjutkan karya kita mari bersama hidup sebagai gereja yang saling mengasihi menopang dan mengampuni masih ada waktu sebelum semua terlambat mari memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup kita sebagai gereja inilah sebelah mata tetap di sebelah mata di episode yang selanjutnya sampai jumpa Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati